Pemirsa tokoh pemuda dan juga tim Abdul Soma, Darwish H.H. Rahab, sejak menggeluti dan membuka usaha kopi sejak tahun 2015 dengan mendirikan perusahaan yang bernama Sifi Muda Kopi. Sampai saat ini produksinya telah menembus pasar luar negeri. Kebun kopi miliknya berada di beberapa daerah, yaitu Sipiro, Dairi, dan Tanah Karun, serta Dali Serda. Hari ini Darwish H.H.H. mengunjungi kebun miliknya di Dusun Galanggang, di Sadamparan Haunatas, Kecamatan Siapar, Dolok Hule, Kabupaten Tapsail. Darwish H.H.H. menyampaikan ke awak media sebagai subangsi berbagi pemahaman untuk disampaikan ke masyarakat petadi kopi, bagaimana budidaya kopi. Dalam hal budidaya kopi, Darwish mengatakan, untuk tanaman kopi pada musim pembungaan, lakukan pengambilan tunas air agar suplai makanan sempurna pada pembungaan dan tidak berepek gugur pada pembungaan. Hari ini kami, saya berada di lahak di kebun yang terletak di Desa Galanggang, Kecamatan Siapar, Dolok Hule, Kabupaten Tapanu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kebetulan ada pemeliharaan tanaman untuk tanaman kopi, yang mana di depan saya ini adalah kopi Arabica yang jenisnya sigara rutang. posisi hari ini bulan Juni 2023 bahwa kondisi tanaman rata-rata di perkampungan atau daerah Tapanu Selatan ini adalah kondisi dalam pembungaan. Ini boleh dilihat ada pembungaan, ya cukup banyak. Ini bulan Juni kemungkinan ini buahnya ini adalah panenya nanti di bulan Desember atau Januari 2024, kurang lebih 6 bulan. Jadi perawatan untuk tanaman yang sedang berbunga, tidak banyak yang bisa dirawat karena posisi kondisi berbunga. Namun pengambilan tunas air, pengambilan tunas air seperti ini, ini adalah tunas air, ini tunas air, tunas air ini harus kita ambil. Kalau tunas air ini tidak kita ambil, akan terjadi pembagian suplai makanan kepada tanaman, sehingga ini lebih berkembang, bunga ini bisa gugur. Ini boleh dilihat kawan-kawan pecinta kopi, petani kopi bahwa tanaman kopi yang tanpa ada tunas airnya, dia nanti daub bunga ini tidak akan gugur, sehingga buahnya akan banyak. Contoh seperti ini, yang perawatannya dengan baik, bahwa buah itu keluar dengan sempurna. Baik, terima kasih, mungkin itu. Yang kedua, selanjutnya adalah, pemupukan tetap dilakukan sesuai dengan jadwal. Tanaman kopi, pemupukannya itu dilakukan dengan 2 kali dalam setahun, yaitu yang kalau menggunakan kemikal, tapi kalau yang organik, dilakukan 3 bulan sekali, jadi 4 kali dalam setahun pemupukan tanaman kopi. Kebetulan tanaman kopi kita organik, kita melakukan pemupukan organik, selama 4 kali dalam 1 tahun. Dan ini sudah melakukan pemupukan yang sebelumnya. Dari usaha Rahab ke depannya, akan berbagi pengalaman lainnya dalam hal budidaya kopi. Dari tapsel Sumatera Utara, Jultopik Nasution mengabarkan,